Oke halo semuanya selamat bertemu kembali bersama sahabat petualangan Kang Aplin Alhamdulillah pada kesempatan kali ini cuaca sangat cerah banget kawan Dan semoga kawanku semuanya selalu ada dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah dan selalu diberi kesehatan sehat lahir sehat batin lancar jakinya Aduh 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 itu anak-anak ke depan waduh anak-anak lari-lari guys Dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan mengeksplor jalur dari desa Ciyomas Dan sampai ke kelurahan Simberem yang berada di Kabupaten Majalinga Dan ini adalah desa Ciyomas Aduh ini terperbatasan mungkin ya Selamat datang di desa Candrajaya Oh tadi di belakang Ciyomas sekarang adalah desa Candrajaya Dan Ciyomas itu termasuk kacamatannya ke kecamatan Sukahaji Kalau Candrajaya saya kurang tahu apakah masuk ke Sukahaji atau ke Cigasong Kayaknya masih ke Sukahaji itu ya kawan ya Kita akan terus selanjut mengeksplor bagaimana keseruan dan situasi berjalanannya Nah ini ada pertigaan kita kemana ya kawan Coba-coba kita yang lurus Kita yang lurus kesini kawan Aduh Kayaknya saya salah jalan ini maka nih Ini kemana nih Waduh Saya ragu ini bentar-bentar Saya ragu-ragu Ragu banget ini Wah 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 Oh ternyata saya nyasap guys Oke kita putar balik dulu Saya nyasap Aduh Ini teh Maaf ya Diajak nyasap Dibawa nyasap sama petualangan Kang Ternyata tadi kita harusnya yang ke belok yang ke kanan Ya Allah ya dong Sorry sorry banget Nah ini yang beloknya kesini ke kiri Nah ini nanti celurnya akan tebusnya kekelurahan Simperum Dan ini berada di desa Canra Jaya Ini desa yang sangat unik Desa yang sangat asik Untuk dilalui bersama petualangan Kang Hamlin ya Karena desa ini adalah banyak sekali tumbuhan Tumbuhan Berkebunan Subur banget disini mah kawan ya Dan sekarang Lagi musim apa ya Aduh tuh ada mobil Bentar-bentar-bentar Kita mipir dulu ke pinggir jalan ya Oke kita lanjut lagi Oh ini sekarang lagi musim padi Tanam padi Pesawahan ya kawan Biasanya disini itu banyak sekali Perkebunan ubi Lalu pengkuang Eh ada juga ya bawang Di sini ya Di sini bawang merah kawan Keliatan itu bawang merah bukan bawang daun Ada juga cabai Terus itu apa sih Kunyit Kalau tidak salah kunyit Jagung Wah pokoknya disini mah Daerah yang sangat Subur-subur banget ya kawan Oke saya ingatkan kembali Kepada sahabat petualangan Kang Hamlin Bagi yang menyukai video ini Tolong dibantu ya Untuk di like Di share Di komen Dan bagi yang belum subscribe Diklik tombol subscribe nya Dan juga tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan oleh video-video terbaru Dari petualangan Kang Hamlin Dan ini di depan ada pemukiman lagi ya kawan Mungkin masih ke desa Chandra Jaya Ini Blok Pabuaran Atau blok Langen Sari ya kawan Ini kayaknya blok Pabuaran Kayaknya ini ya Coba kasih komen di kolom komentar Ini blok apa Barangkali ada Sahabat petualangan Kang Hamlin Yang berada di blok ini Bagi yang belum kenal Sama Kang Hamlin Salam kenal aja ya Kang Hamlin Yang suka berpetualang Apa namanya Motoplok di jalur-jalur pedesaan Waduh ini jalannya Agak sedikit Meroblok Dan juga Apa Ini teh Darwall Tapi saya informasikan ya Ini desanya sangat asri Sangat bersih Sangat sejuk Dan juga nyaman Karena Karena Kondisinya Ini berada di Wilayah Majaleka Sebelah Timur Hampir sebelah timur ya Dengan kondisi Siklus Tanahnya Berbukit-bukit Dan juga Kondisi Udaranya Yang sejuk Banget Disini Mak kawannya Sugur Sejuk Ini ada jembatan Ada walungan kecil Yang saya kurang tahu Ini walungan ame Nah ini jagung Sudah dipanen Mungkin Waduh Ubi Kawan Di sebelah kiri saya Ada ubi Ubi Itu Boleh Boleh Cilembu Ini ada jembatan Lagi Kawan Disini Banyak sekali Kali-kali Kecil Nah ini Ada pengukiman Lagi Apakah ini Langansari Kayaknya Ini Wilayah Langansari Ini Kayaknya Kayaknya Dan Di pinggir-pinggir Jalan Masih ada Rumput Bapuk Yang Agak Sedikit Horror Bagi saya Nah Nah Kalau Kesininya Di jalan Pedesaannya Jalannya Cukup Bagus Dan Mulus Nah Ini ada Balai Kampung Mungkin Balai Kampung Ini Asik Banget Tapi Kepada Kemana Warga Penduduknya Oh Sepi Padahal Ini Sekitar Jam 2 Jam 2 Siang Ini Kawan Ini Sepi Banget Aduh Lagi Pada Berkebun Gitu Kayaknya Lagi Kegiatan Berkebun Ini Soalnya Orang Disini Warga Disini Megara Retol Kebun Nah Di depan Itu Ada SD SD Entenjo Layar 3 Kalau Tidak Salah Ini Ini SDM Tenjo Layar 3 Betul Nah Di depan Itu Ada Pertigaan Yang Kekan Itu Tembusnya Nanti Ke Tenjo Layar Kawan Oh Di depan Ada Ibu Ibu Mamah Muda Yang Membonceng Anaknya Pulang Sekolah Itu Adalah Macan Ternak Kawan Mamah Cantik Antar Anak Mungkin Itu Dari Warga Wilayah Tenjo Layar Dia Akan Belong Ke Kanan Kawan Waduh Yang Rajin Ya Sekolah Setelah Diantar Oleh Mamah Nah Ini Ada Tumbuhan Cabai Cabai Nah Kalau Kesininya Nanti Agak Sedikit Panjang Toangannya Dan Juga Disini Banyak Sekali Perkebunan Perkebunan Warga Yang Sangat Sangat Banget Pokoknya Mas Suburnya Kelihatan Kan Dari Tanaman Sawah Padinya Sangat Menghijau Daerah Ini Tidak Kekurangan Air Jadi Airnya Sangat Subur Ini Bukan Sawah Tadah Hujan Kalau Disini Dari Pengairan Yang Airnya Sangat Full Disini Kelihatan Banget Di Sebelah Barat Dan Kebetulan Saya Menuju Kesebelah Barat Disana Itu Adalah Wilayah Kota Kabupaten Majaleng Kak Nah Ini Ada Rumah Disini Aduh Kayaknya Betah Banget Kalau Bikin Rumah Didekat Perkebunan Yang Kayak Gini Aduh Asik Pokoknya Sejuk Ada Jalan Jalan Kecil Kesana Nah Ini Apa Ini Bibit Tanaman Itu Eh Apa Itu Tanaman Itu Buncis Atau Kacang Itu Waduh Padinya Sangat Sungur Banget Pokoknya Ikuti Terus Perjalanan Bersama Petualangan Kak Ablet Jangan Bosan Jangan Jenuh Ya Sama Petualangan Kak Ablet Dan Saya Terus Ingin Dukungan Dari Sahabat Kawan Semuanya Untuk Selalu Mendukung Channel Petualangan Kak Ablet Dengan Cara Di like Di komen Di share Dan juga Di subscribe Tanpa Ada dukungan Dari kawanku Semuanya Saya Tidak Ada Apa Apanya Kawan Masih Ditemani Si Supra Jadul Motor Supra Yang Sangat Asik Yang Sangat Irit Kemana Pemergian Selalu Ditemani Si Supra Jadul Yang Tahun 2003 Masih Exis Banget Nah Di sebelah Kiri Ada Pila Aduh Pila Ada Kolam Ikan Kolam Pemancingan Asik Banget Ini Kawan Ternyata Di jalur Ini Ada Pemandangan Yang Sangat Eksotis Yang Sangat Indah Yang Selalu Memajakan Mata Kalau Jalan 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 Enaknya Kejalan Seperti Ini Kawan Kita Berepresi Merepreskan Otak Karena Ini Adalah Jalan Pedesaan Yang Sangat Sangat Mantap Ini Kita Nyantai Aja Karena Saya Ingin Menikmati Pemandangan Yang Oh Ini Ada Maru Maru Memadab Kelaparan Wow Itu Depan Ada Apa Ya Kayaknya Itu Ada Masjid Yang Meka Yang Masih Dibangun Oh Mungkin Ini Pondok Pesantren Kayaknya Ya Akan Dibangun Pusat Pendidikan Agama Islam Disini Ya Kawan Waduh Cuma Disayangkan Ini Jalur Kesinin Agak Sedikit Amburadul Dan Juga Banyak Sampah Bertebaran Ketengah Jalan Mungkin Ini Sampah Terbawa Oleh Arus Air 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 Hujan Kawan Mungkin Kalau Hujannya Lebat Airnya Meluap Kejalan Aduh Ini Amburadul Amrugan Oh Betul Sekali Ya Kawan Ini Dari Air Hujan Meluap Kejalan Aduh Ini Sangat Disayangkan Ya Kalau Misalnya Air Hujan Sampai Meluap Kejalan Otomatis Jalan Akan Cepat Terus Sakon Tuh Kan Betul Sekali Aduh Ini Jadi Jadi Barcak Jadi Tidak Nyaman Ini Wah Di depan Ada Pila Lagi Ini Rumah Minimalis Yang Sangat Antik Dua Tingkat Kawan Mantep Banget Dan Ini Kayaknya Ini Makam Keramat Kalau Tidak Salah Ini Makam Keramat Kawan Dari Depannya Dibikin Lagi Bangunan Apa Ini Buat Warung Kayaknya Ya Betul Betul Di Sebelah Kanan Itu Pemakaman Keramat No Gantul He Dan Sebentar Lagi Kita Akan Memasuki Kelurahan Simperem Simperem Kalau Tidak Salah Kecamatannya Ke Kecamatan Jigasong Nah Ini Padi Sangat Sungur Banget Kawan Ini Ada Bengkel Motor Waduh Disini Jangan Khawatir Kalau Motor Kita Ngogok Atau Kena Bocor Disini Banyak Sekali Ada Bengkel Motor Bukan Banyak Menerima Servis Motor Berbagai Macam Motor Ada Honda Yamaha Suzuki Kawasaki Boleh Kesini Kawan Dan Ini Ada Bila Lagi Yang Sangat Mantap Sampai Berapa Tingkat Ini 2 Atau 3 Itu Ya Nah Kesininya Jalannya Agak Mulus Mulus Serhayu Berkasal Untuk Tanaman Jagung Sangat Hijau Sangat Sumur Ini 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 Kesau Apa Ada Sahung Sahung Kayaknya Itu Sahung Apa Pengusaha Bata Merah Itu Ya Kayaknya Oh Ya Ada Ya Betul 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 Bata Merah Waduh Ngaprak Ini Maha Kita Ngaprak Jalannya Sangat Lurus Banget Kawan Ini Apa Ya Kutih Kutih Ini Buat Buat Gorong Gorong Kayaknya Waduh Ini Jagung Hibrida Sangat Hijau Sangat Subur Semoga Para Petani Yang Berada Di Khusus Di Bilayah Kabupaten Majalai Kadang Umum Yang Berada Di Negara Indonesia Semuanya Makmur Subur Makmur Pokoknya Sukses Semuanya Buat Baru Petani Kawan Nah Di Depan Ada Perumahan GRR Ini Adalah Perum GRR Dan Kita Akan Terus Menurun Sebelah Kiri Ada T T T T T T T Tempat Pemakaman Umum Aduh Maaf Bicaranya Saya Apabil Karena Saya Adalah Orang Sunda Asli Sunda Sejati Jadi Terkadang Campur Aduh Tidak Jauh Dari Kata Teh Tidak Jauh Dari Kata Naun Wah Itulah Ciri khas Orang Sunda Orang Sunda Mah Jadi Pabaliwood Kalau Bicaranya Teh Ya Begitulah Kira-kira Posisi Posisi Sangat Menurun Eh Bukan Sangat Menurun Menurun Nah Ini Adalah Tuangan Tuangan Yang Sebentar Lagi Akan Memasuki Kelurahan Simbrem Kejamatan Cikasong Nah Ini Ada SDN Simbrem Aduh Itu Anak-anak Habis Pulang Sekolah Habis Belajar Sekolah Waduh Terus Rajin Menuntut Ilmu Buat Nanti Memajukan Negara Indonesia Sukseskan Dan Bikin Maju Terus Negara Tercita Kita Ini Ya Kawan Negara Indonesia Aduh Ini Banyak Polisi Tidur Di Sinimanya Yang Baradag Kita Nyantai Aja Banyak Polisi Tidur Ini Kelurahan Simbrem Kalau Simbrem Itu Kayaknya Ini Kelurahan Bukan Pedesaan Karena Sudah Sangat Dekat Sekali Ke Pusat Kota Kabupaten Majaleka Aduh Maaf Ya Kawan Ini Jalannya Agak Sedikit Terhambat Karena Banyak Sekali Polisi Tidur Karena Disini Dibikin Banyak Polisi Tidur Karena Banyak Anak Anak Lalu Lalang Untuk Mengantisipasi Supaya Para Pengendara Tidak Ngebut Banget Nah Sebentar Lagi Kita Akan Masuki Jalan Pusat Kabupaten Majaleka Nah Kita Belok Kiri Ya Kawan Kita Akan Menuju Ke Pusat Kabupaten Majaleka Kalau Yang Kekan Itu Adalah Ke Sumber Cirebon Oke Terima Kasih Sudah Mengikuti Video Petualangan Kang Hamlet Bagi Yang Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Comment Dan Juga Di Subscribe Semoga Kita Semuanya Dalam Keadaan Sehat Selalu Sukses Selalu Lancar Usahanya Banyak Rezekinya Terima Kasih Kawan Sahabat Petualangan Kang Hamlet Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh